oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya evan sebastian saya mahasiswa reguler 2 jurusan sistem informasi disini saya ingin mempresentasikan page deck dengan kewirausahaan 3 yang saya buat disini saya membuat atau mengambil judul tentang wedding wedding adalah aplikasi wedding organizer yang saya rencang Oke mari kita lihat presentasinya yang pertama wedding saya disini saya beri soal tiga orang yang pertama apa masalah yang ada di dalam lapangan sehingga tidak menjual mencapai produk biasa Anda yang pertama problem permasalahan kenapa saya memilih aplikasi wedding wedding adalah karena baru saya di luar sana aplikasi wedding organizer secara online itu masih belum terlalu banyak dan harga-harga yang diberikan itu masih rumah yang ingatnya mahal dan disini saya ingin membuat wedding organizer yang bisa memberikan harga terjangkau yang kedua bagaimana menyesuaikan Oke solusi yang saya berikan adalah dengan membuat aplikasi wedding yang gimana aplikasi wedding ini ini adalah aplikasi penyedia jasa mulai dari perlengkapan penyedia konsep tempat sampai dengan segala kebutuhan yang ada yang dibutuhkan di wedding organizer lalu berikutnya introduction adalah ini wedding adalah aplikasi yang akan saya buat terus kompetitor yang ada sekarang saya mengambil contoh ada tiga yang pertama ada tamara wedding organizer ada our wedding organizer sama sukses lebih wedding organizer apa keunggulan produk biasa nah keunggulan dari produk kami adalah dari eh keunggulan dari wedding-wedding udah ada yang adalah yang saya tahu nomor pertama jadi terbang mereka lebih banyak karena mereka sudah lebih dulu memulai jasa wedding organizer kedua nama mereka sudah besar dan mereka sudah memiliki tim yang banyak sehingga dalam melakukan sebuah acara pernikahan mereka dalam segera dalam bentuk penyiapan acaranya sudah lebih matang keunggulan dari produk saya adalah pertama saya berani kasih harga termurah melihat dari pasar terus kemudian keamanan transaksi yang gimana transaksi melalui aplikasi semua dan bisa kami jamin keamanan transaksi dan kemudahan kemudahan itu dalam arti penggunaan aplikasinya karena semakin mudah aplikasi digunakan maka semakin gampang user itu dalam menentukan pilihannya terus terhadap marketing yang digunakan sering marketing yang sebenarnya standar saya mulai hanya mempromosikan aplikasi ini mulai dan menonjolkan itu dalam bentuk portfolio dimana saya memperlihatkan portfolio atau membuat portfolio yang menarik sehingga dapat menarik customer dan untuk menggunakan jasa saya itu lalu juga menggunakan media sosial dimana saya bisa menshare atau memasak iklan di berbagai macam media sosial media sosial supaya dapat orang lihat dan orang tahu bahwa ada lo aplikasi namanya website yang tersebut adalah strategi yang akan dilakukan untuk menjaga pelanggan supaya loyal disini yang saya gunakan adalah yang pertama itu berikan ke layanan terbaik gimana jika customer kita berikan dengan layanan terbaik maka saya jamin customer itu akan merasa loyal dan akan setia menggunakan jasa itu kembali terus kedua hadapi dengan transparan dalam arti segala sesuatu yang di informasinya dibuat dengan transparan mungkin mulai dari acara keuangannya dan lain-lain sehingga tanpa ada yang merasa terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton!